50 murid TK Yayasan Wanita Kereta Api Semarang 2 dan 3 bersama 25 anak-anak yatim piatu dari Yayasan Alakahfi Semarang diajak PTK IDOP 4 Semarang mengenal kereta api lebih dalam di stasiun Semarang Tawang. Anak-anak ini dikenalkan mengenai pekerjaan dan tugas-tugas apa saja yang dilakukan di lingkup PT Kereta Api Indonesia mulai masinis, kondektur, polsuska, tugas pencerahanan kereta api dan petugas bloket pembelian tiket kereta api. Mereka juga diajak berkeliling diberi pengenalan mengenai pemesanan tiket kereta api di stasiun maupun online, mencetak tiket yang telah dibeli secara online, melihat setelah kereta api dan boarding masuk ke dalam stasiun. Puluhan murid TK dan anak yatim piatu itu kemudian diajak untuk merasakan naik kereta eksekutif Argo Muria. Semua itu adalah bagian rangkaian acara memperingati Hari Arak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Deputi Vice Presiden PT KAI 24 Semarang, Tamsin Turhamedin mengatakan, kegiatan ini untuk mengenalkan anak-anak kepada kereta api agar lebih dekat lagi dengan suasana yang menyenangkan. Ia berharap dengan kegiatan ini anak-anak mengenal lebih dekat tentang kereta api dan menyintai kereta api sebagai angkutan publik. Kegiatan pada hari anak-anak nasional ini, PT KAI ada satu tetap menyerahkan bantuan ke Nabi Yaku Awkakti, bantuan dari karyawan dan karyawan PT KAI, pribadi masing-masing. Yang kedua, kita memberikan program CSR ke SD sama TK Nyugasang. Dan yang ketiga, kita mengedukasi. Selain kegiatan itu, PT KAI 24 Semarang juga menyerahkan sumbangan karyawan kepada anak-anak yatim piatu dan dana CSR ke TK serta SD YBKA.